Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Lemans English Solution Inilah metode solusi bagaimana menguasai percakapan bahasa inggris standar yang benar Jadi fokus belajar, bukan fokus belajar berbicara Jadi fokus belajar ngomong, itu program yang saya buat Jadi bukan mengapa kata per kata atau pilihan kata Nah, hari ini tetap fokus langsung praktek ngobrol keseharian Dengan bahasa inggris standar, keren banget Dan pastinya selalu dipandu dengan pendapatan baku ini Jadi pertanyaan, standar SPOK, tensis perbalan-perbal Ini panduan yang bagi teman-teman yang baru wajib menyimak Baru pertama kali mungkin agak bertanya-tanya juga pakai warna-warni seperti ini Itu saya sarankan simak dulu konten 1A, 2A, 3A, 4A, 5A Supaya paham dengan, supaya bisa dipahami lah Apa sih yang maksudnya ini, warna-warni dan seterusnya gitu Oke, pagi, siang, sore, atau malam ini kita fokus Dalam bahasa inggris ini, mengatakan ada Mengatakan ada dalam bahasa inggris Kalau bahasa Indonesia kan, itu ada kuil itu di atas meja Itu ada seseorang itu di depan pintu Ada sesuatu atau barang atau orang Itu dalam bahasa Indonesia Jadi bahasa inggris juga punya Ini, there is a man in the office Nah ini terjemahnya, ada seseorang laki-laki di kantor Ini kalimat positif There is not a man in the office Tidak ada orang Tidak ada orang laki-laki di kantor Is there a man in the office Apakah ada orang laki-laki di kantor Yes, there is No, there isn't Jawabannya begitu bahasa inggris Ya, jadi inilah mengatakan ada Nanti kalau jamak, there are Misalnya disini ada laki There are men in the office There are two kicks Itu kalau jamak Yang dipakai cuma is sama are nanti Oke Jadi pengembangannya ini Is there Ini kurang E nih teman-teman Maaf Is there an old man Is there an old man Whom we want to help Ini pengembangan Jadi ditambah yang nanti disini nih Bukan yang sayang ya Tapi yang penyambungnya Ini yang disebut klausa nih Adjektif klausa Tapi kita gak bahasa itu Apakah ada seorang tua Yang ingin kita bantu Ini pengembangannya nanti Yes, there is men That we want to help Jadi whom bisa diganti That Gitu ya Jadi nanti kita latihan ini dulu Atau kita langsung nanti ini Ya, yang ini kan ringan lah ini Is there a kick on the table Yes, there is Are there many people in the campus Yes, there are Itu Is there something that we have to discuss Yes There is something that we have to discuss Jadi Biar luwes pembicaraannya dalam bahasa Inggris Makanya Teman-teman Biar pelajari ini Ini polanya seperti ini Progresnya semua seperti ini Kalian positif There is a man in the office There is not a man in the office Is there a man in the office Oke Itu ya Pengembangan Kemudian kita langsung Langsung pengembangan seperti ini Nah ini yang untuk Oh ini kan orang Ini untuk benda There is a car in garage There is not a car in garage Is there a car in garage Ya Agak cepat ya Ini penjelasannya Is there a car Which we want to repair Ya salah gitu Apakah ada mobil Yang kita ingin Share a piece Yes There is a car that we want to Repair Ya ada sebuah mobil Yang kita ingin Reparasi segera Ini kalau ngomong Pakai yang Yang-yang ini Kalau di luar Seringatnya Wijis Wijis gitu Tapi ini verbal Kalau yang verbal kan begini There is a book Which is Ya Which is On the table Is mine Nah itu Itu yang Non-verbal Kalau ini kan gabungannya verbal Ya itu nanti Ada penjelasan sendiri Satu-satu Ya kan Jadi mengatakan Ada dalam bahasa Inggris Ini adalah formulanya Oke Kita mulai nih Langsung aja latihan Kita akan berang-pelani Yang jelas temanya beda-beda ya Tujuannya apa sih Supaya Terbiasa dengan kalimat Non-verbal Itu tujuannya Supaya lemes juga ya Ini kita mulai nih Ini gak pake nama nih Is there food Which we want to eat? Is there food Which we want to eat? Is there food Which we want to eat? Yes There is a cake That we want to eat Yes There is a cake Maka kue itu adalah black forest Maka kue itu adalah black forest Where is it now? Dimana kue itu sekarang? The cake is on the table Kue itu di atas meja Sederhana temanya memang Teman-teman ini Ya dong Harus sederhana dulu Biar mudah dipahami tujuannya Nanti kalau udah terbiasa dengan Formula ini Bisa diganti Bisa diganti Kata benda abstrak Kata benda yang Apa Konkret Nanti tau Yang jelas Ini terjemahan gini Apakah ada makanan Yang kita ingin makan Ini yang terjemahnya ini Ya kenapa Which disini Karena benda Ini Which ini bisa diganti That Ini bisa kesini Juga bisa Nah kalau orang Nanti beda Ya Yes There is a cake That we want to eat That juga bisa dihilangkan Bisa gak pake Yes there is a cake We want to eat Boleh Is there food We want to eat Yes there is a cake We want to eat Boleh Tanpa with Some but that Ini formalnya Seperti itu With some but that Ya Kalau gak pake with Is there food We want to eat Yes there is a cake We want to eat Ini kalimat Udah canggih Udah adjective Close namanya ini Gak perlu saya bahas Gitu Apakah ada makanan Yang kita ingin makan Ya Ada kue Yang kita ingin makan Kue apa tuh Black forest Dimana sekarang kuenya Di atas meja Dialog Ini liat bahasa Inggris Yang sederhana ini Harus juga mengenal pola Jadi inilah formulanya Seperti ini Gitu ya Jadi Coba dihafalkan ini Dihafalkan Dipahami Oh ini namanya Mengatakan ada Dalam bahasa Inggris Gitu ya Budi baca pelan Bisa Is there food Which we want to eat Yes There is a cake That we want to eat What is the cake The cake Is black forest Where is it now The cake Is on the table Ya ini bisa diganti It's on the table Bisa Semua bisa diganti Eat disini Sengaja Ini supaya terbiasanya Jadi ini It's black forest Bisa It's on the table Bisa Gitu Ya Oke Nah inilah semua kalimat Non-verbal Golongan non-verbal nih Kenapa Karena predikatnya kan Merah semua ini Gitu Bukan ada kerja Oke Lanjut Ini Beda-beda Cuma yang jelas Serhana semua Ini Saya baca dulu Pelan-pelan ya Is there something Which we want to discuss 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 Yes Yes There is a price list That we want to discuss Yes There is a price list That we want to discuss Yes There is a price list That we want to discuss Yes There is a price list That we want to discuss Is there something Which we want to discuss Apakah ada sesuatu Yang kita ingin diskusikan Ya Yes There is a price list That we want to discuss Ya Ada daftar harga baru Yang kita ingin diskusikan What is the item Pricelist What is the item Pricelist What is the item Pricelist Apa Harga baru Yang kita ingin Barang Barang Harga baru apa Harga baru Barang apa yang kita ingin diskusikan Maksudnya gitu The item Pricelist Is several new Product The item Pricelist Is several new Product The item Pricelist Is several New Product Jangan dibaca Product Bagus itu The item Pricelist Is several New Product Production Juga boleh Ya Kayak kita mulai Dari sini Is there something Which we want to discuss Apakah ada sesuatu Yang kita ingin diskusikan Yes There is a Pricelist That we want to discuss Ya Ada daftar Barang Harga baru Yang kita ingin diskusikan What is the item Pricelist Harga baru Barang apa itu The item Pricelist Is several New Product Harga Barang Barang Bukan ter Terbaru It is something Which we want to discuss Yes There is a Pricelist That we want to discuss What is the item Pricelist The item Pricelist Is several New Product Beda lagi Ini Ini Bahasa Inggris Seperti Kita latihan Tujuannya Supaya lemes Supaya lemes Lidahnya Pronouns Persisten Pengucapan Kita tahu ya Ini Bisa digabung Ini non-verbal Ini verbal Bisa begitu Bahasa Inggris Dominan presenten Ini Ya Jangan didamaikan Jadi setiap Setiap formula Ya Itu nanti ada Cikal bakal Untuk ngobrol Supaya jadi luas Kalau cuma Mengenal presenten Ya Ya bisa Ini akan tambah Luas lagi Nanti kan Kalau dalam prakteknya Is there something Is there something Business that we have to Discuss Bisa diganti We want to Bisa diganti Have to Nanti kalau Pak Taman Udah terbiasa Want to Bisa diganti Have to Bisa diganti Going to Begitu Ya Kalau disini dibahas Kan gak cukup Waktunya Lanjut When do we want To have a meeting When Do we want To have a meeting When do we want To have a meeting We are going To do it As soon as possible Kayaknya ini masih lanjut Maaf Sorry teman-teman ya Kayaknya masih lanjut Ini Wah Sorry Tambahkan lagi Ini kurang periksa Tadi Oke Kita ulang lagi When do we want To have a meeting We are going To do it As soon as possible When do we want To have a meeting We are going To do it As soon as possible Itu kalau pelan-pelan When do we want to have a meeting We are going to do it As soon as possible Itu baru plan Tapi kalau cepat seperti ini When do we want to have a meeting We are going to do it as soon as possible As soon as possible As soon as possible Gandeng tuh Orang boleh begitu ngomongnya Gak bisa dikeluh, di protes Kita bisa aja bilang We are going to do it as soon as possible Boleh ngomong begitu Gak ada rambu, gak ditilang Makanya dilatih Kayak saya ulang Is there something we want to do it? Sorry, is there something which we want to do it? Yes, there is a price list that we want to discuss What is the item price list? The item price list is several new products When do we want to have a meeting? We are going to do it as soon as possible Gitu Kapan kita mulai mengadakan pertemuan ya Kita akan diskusikan secepat mungkin Begitu Oke Beda lagi nih Is there newest information which you have got? Is there newest information which you have got? Is there newest information which you have got? Ini kalau saya boleh informasikan ini lah British punya nih Ini gak usah jadi perdebatan Bisa diganti begini Is there newest information which you have though? Which you have? Bisa begitu But you have bisa Bedanya cuma itu Ya tapi gak perlu dijelaskan ya Jadi gak ada perdebatan ya Saya ulang lagi nih I'm going to repeat Is there newest information which you have got? Apakah ada informasi terbaru yang kamu punya? Ya ada informasi terbaru yang saya punya Yang kami punya Is there newest information which you have got? Apakah ada informasi terbaru yang kamu punya? Yes Ini kamu disini Kalian-kalian Soalnya jawabnya win Apakah ada informasi yang terbaru yang kalian punya? Yes There is the newest information that we have got? Ya ada informasi baru yang kita punya What is the newest information about? Informasi terbaru apa? Informasi terbaru tentang apa? The newest information is about early budget Informasi terbaru tentang budget tahunan Ya perbelanjaan tahunan nih maksudnya Oke Saya ulang lagi Biar teman-teman bisa ngulang juga ya Is there newest information which you have got? Yes There is the newest information that we have got What is the newest information about? The newest information is about early budget Jadi sambil ketika saya baca Teman-teman tuh udah paham terjemahannya ya Coba nih saya baca sekali lagi Jadi bareng gitu Liat film kan langsung gak liat tek misalnya Langsung mengerti Is there newest information that we have got? Udah tau tuh terjemahannya Usahakan begitu Yes there is the newest information that we have got What is the newest information about? The newest information is about early budget Udah tau terjemahannya Itulah latihan yang sebenarnya begitu Ini bukan hapalan Hapalan kalimat yang Mohon maaf ya Yang gak tepat sasaran Ini kan bisa diganti konteksnya Bukan menghapal yang Belum tentu dipakai Kalau yang selama ini kan begitu Contoh misalnya No time for love Kan belum tentu dipakai Itu jarang Why do you love me mana? Jarang Kalau ini kan bisa diganti Kalau teman-teman udah paham dengan Standar SPSPOK Gitu Saya ulang Saya continue lanjut Sebentar mana nih Kita piksa dulu Oke Nanti ada ini gak ya Sebentar Takutnya kayak tadi Oh iya tuh Ada belakangnya Oke What day Are we going to discuss about it? We have to discuss We have to discuss The day after tomorrow Ya mohon maaf lagi teman-teman nih Ini lagi nyambung lah Gini Aduh kurang periksa tadi ya Dengan begini Mungkin jadi Kesan Kesan nih Mudah-mudahan ya Nyambung Oke Terakhir buksa pertanyaan gitu Oke Sambil kita ulang lagi Tapi saya baca dulu nih What day are we going to discuss about it? Nyambung dia What day are we going to discuss about it? What day are we going to discuss about it? We have to discuss it The day after tomorrow We have to discuss it The day after tomorrow We have to discuss it Mengapa ini tulisnya discuss Tapi bahasanya ini nyambung We have to discuss it the day after tomorrow Begitu orang bule ngomongnya Kalau misah kan begini We have to discuss it Nah itu misah Ya gak apa-apa Tapi kan kita harus ngomong seperti itu We have to discuss it the day after tomorrow Begitu bahasa Inggris Hari apa kita akan mendiskusikan masalah itu Kita harus mendiskusikan masalah itu The day after tomorrow Ini the day after tomorrow maksudnya lusa Besok lusa ini Oke Saya baca nih Ulang Is there newest information which we have got? Yes, there is the newest information that we have got What is the newest information about? The newest information is about yearly budget What day are we going to discuss about it? We have to discuss it the day after tomorrow Gaya Ini sampai mana nih Wah ini nyambung nih teman-teman Wah ini banyak nih Oke saya terus lagi ya Is there big flood which we have to handle soon? Is there big flood which we have to handle soon? Is there big flood which we have to handle soon? Yes, there is a big flood that we have to do Yes, there is a big flood that we have to do Where is the location of the flood? Where is the location of the flood? Where is the location of the flood? Is there a big flood which we have to handle soon? Apakah ada banjir besar yang kita harus tanggulani segera? Menambulangi Yes, there is a big flood that we have to do Yes, there is a big flood that we have to do Ya, ada banjir besar yang kita harus kerjakan Where is the location of the flood? Where is the location of the flood? Di mana lokasi banjir itu? Yes, the big flood location is not far from here Yes, the big flood location is not far from here Di mana lokasi banjir itu? Ya, sebenarnya nggak pakai yes, nggak apa-apa Cuma tujuannya apa? Supaya terbiasa aja Lokasi banjir besar itu tidak jauh dari sini When do we have to start handling the big flood? When do we have to start handling the big flood? When do we have to start handling the big flood? Kapan kita harus mulai menanggulangi banjir besar itu? Yes, we have to do it as soon as possible Ya, kita harus menanggulangi segera mungkin Ya gitu ya Pulang lagi nih Is there a big flood which we have to handle soon? Yes, there is a big flood that we have to do Where is the location of the flood? Yes, the big flood location is not far from here When do we have to start handling the big flood? Yes, we have to do it as soon as possible Keren kan teman-teman ngomong begini Dihafal sama teman berdua Coba dialog Ngomong sendiri juga nggak masalah Orang latihan kok Nggak ada istilah Orang kayak orang gila ngomong Nggak ada itu Ya, latihan Supaya apa? Lemes lidahnya Transition-nya tujuannya ini